Beberapa hari yang lalu gue sempet nge-trip sama temen gue, lagi iseng keluar kota niatnya mau nengokin temen gue juga yang lagi lahiran ya Jadi gue sempet nge-take beberapa video yang akan gue compile, mungkin bakal jadi beberapa parts Yang pertama hunting hotel budget karena buat temen-temen yang mungkin gue punya keluarga dan pengen jalan-jalan itu kayaknya nice info banget Karena untuk kalangan kita kan kita gak mungkin ya pesen hotel berbintang-bintang, jayalah yang harganya cukup besar Ya paling banter yang standar-standar lah, cepek-cepek nopek Ini bakal gue compile, bakal asik banget dan seru banget gitu kan Dan terus gue bakal cerita juga gimana cara order di sana, walaupun akun gue itu bukan akun daerah sana Dan yang terakhir perjalanan gue ke daerah sana Moga-moga seru, ya enggak, moga-moga lo seneng Dan silahkan dinikmati Masuknya dalam gang dan parkirnya di pojokan Nyari hotel budget ternyata gak gampang Hotel di Oyo ya enggak, ini hati-hati nih kalo yang dapet hotel di Oyo nih Pengalaman nginep, tolong dicek akomodasinya dulu Jangan nyampe dapetnya di gang sempit Ini lagi rada ribet, nanti turun kita liat bareng-bareng jalan Welcome back lagi sama gue di JS Channel ya enggak, sorry agak gelap Nah tapi hari ini gue lagi sama dia orang Kelihatan gak ya, si bapak Nob Jane Elah, lagi perjuangan nyari hotel ya kan Duh, dipikir hotelnya yang sebelah sono Eh enggak, kita kebetulan nyari yang Nyari hotel budget, ujung-ujungnya parkirnya lumayan Masuk gangnya sempit, kayak tadi no gue ngedumel Ya tapi jelek sih, ntar kita lanjut nanti ya Kalo enggak besok pagi pas agak terang Tuh katanya kamarnya zon Gimana pak Nob Jane, hotel budget kali ini pak? Ya Mending di Vio ya pak, 350 kita cari di Skonan Bener sih, lebih baik Jatoh-jatohnya 280 something daripada 180 something Tapi kondisinya seperti ini Kalo di compare sama 170 something Setidaknya masih ada AC ya pak ya Ya Setidaknya masih ada AC Tapi kepake-gak kepake, ini Bandung sih pak, pasti dingin pak Ya betul Ya enggak? Sebenernya sih gak agar pasti masih lebih dingin di puncak ya Cuma ya Gimana? Ada bulu-bulu? Bulu-bulu gak jelas Wah, sorry dah kalo yang itu bakal gue sensor Pasti ya situ pada tau ya bulu itu bulu apa ya Hehehe Kuset, kamar mandinya bersih banget coy Ada rombok Ada rambut Dan gak ada isinya yang lain Sebelas-dua belas sih gedenya Sebelas-dua belas sih gedenya Sebelas-dua belas sepati ada ribu Lemarinya agak-agak baunya enak Tuh Dan debunya ada Gila loh lemari baju ada debunya Fix Ini zoom Jadi satu-satu enak kan ya jadi satu-satunya yang paling asik dari ini tempat yang enggak zonk cuman si Wi-Fi no lo lebih lu bisa lihat kan jadi kalau yang seneng buat main game live streaming kayaknya cakep nih pingnya sih lumayan 10ms cuman kalau buat game online bisa iya bisa enggak tuh buat buat yang hobi nge-youtube yang mau upload no lo lihat upload speednya kan di atas 15 terus yang satu dipakai buat ngerestore satu-satunya yang enggak zonk di sini cuman Wi-Fi nya jadi kesimpulannya kalau lo punya bajet segitu agak mepet ya kan mending kalau mau mepet-mepet ya carilah kalau di daerah Bandung itu Bobo box kalau gua enggak salah itu 220.000 sampai 210.000 udah lumayan bersih walaupun bedanya kamar mandinya di luar tapi kalau mau penasaran lihat luarnya kita lanjut besok pagi pas terang nih semalam tuh jalannya begini ya enggak yang tadi palang itu nutupnya sampai sini di pojokan sini isinya kemarin parkiran mobil tapi sekarang jadi kosong bayangin lo mobil segede gitu bagus bawahnya sedan kalau bawa si Wuling mah mampus bisa masuk nggak bisa keluar ya